Pindah bidana perjudian oleh tim Macan Pongres Buda Timur Nanti kita akan bagi beberapa sesi yang pertama Saat ini adalah pembukaan oleh saya nanti Kejadian perjudian seperti yang kami terima dari masyarakat Kami melakukan penyelidikan terhadap marahnya kegiatan perjudian Kemudian selanjutnya sekitar jam 15.30 waktu Indonesia Tengah Tim mendapati bahwa adanya kegiatan perjudian jenis dadu Yang sedang berlangsung di jalan Sungai Durian, SP1, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kota Timur Kemudian dilakukan penggerap bakat Dan didapati adanya kegiatan perjudian dadu Dan pada saat itu juga telah diamankan Dua orang bandar judi Jenis dadu atas nama lakit alias geteng Dan atas nama bani alias bani Berserta barang bukti Berikut barang buktinya Dengan jumlah 73 lembar uang tunai pecahan Rp100.000 Sejumlah Rp7.300.000 Kemudian 26 lembar uang tunai pecahan Rp50.000 Dengan jumlah sebesar Rp1.300.000 18 lembar uang tunai pecahan Rp20.000 Dengan jumlah sebesar Rp360.000 31 lembar uang tunai pecahan Rp10.000 Dengan jumlah sebesar Rp310.000 Dan 8 lembar uang tunai pecahan Rp5.000 Dengan jumlah sebesar Rp40.000 Kemudian jika ditotalkan Berjumlah sebesar Rp9.310.000 Kemudian diamankan juga Satu buah pirin kaca warna putih Tujuh biji dadu warna putih Dua belas biji dadu warna hitam Empat buah tutup mangkok dadu warna hitam Satu lembar lapak atau karpet dadu Dan satu tas kecil dompet warna biru Untuk ekonomi masing-masing tersangka Dan kedua pelaku tersebut Menganggar UU nomor 8 tahun 1981 Tentang KWP Untuk bandar akan dikenakan pada pasal Rp303 Yang bunyinya Barang siapa tanpa mendapat izin Dengan menawarkan atau memberikan kesempatan Untuk permainan judi dan menjadikannya untuk pencarian Akan menerima acaman hukuman paling lama 10 tahun Dengan pidana denda paling banyak Rp25.000.000 Kemudian untuk pemasang dadu Atau yang ikut serta melakukan dadu Akan dikenakan pasal Rp303 bis Yang bunyinya barang siapa yang keserta permainan judi Yang diadakan di jalan umum atau pinggirnya Maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh halayak umum Kecuali jika ada izin Untuk mandakan itu dari ruasa berwenang Akan terkena ancaman hukuman paling lama 4 tahun Berapa lama sudah kemarin itu saja Memang dari mudanya mungkin Biasanya hasil perjudian dalam sehari itu berapa pak Tentu Rp200.000, Rp300.000 Paling banyak berapa Ya dari Rp500.000 Ini kok dapat Rp9.000.000 Itu modal bandar kan belum selesai Berapa banyak paling banyak orang yang terlibat Ya tak tahu pak orangnya kan banyak kan Yang pasang itu banyak gitu Ada Rp20 sekali main Ya kadang ada, kadang enggak kan gitu Biasanya Pangan melakukan pendidikan pada hari Sabtu Tangga 15 Agustus tahun 2020 Kemudian didapati pada sekitar Rp15.30 wita Kemudian anggota berhasil mengamankan Dua tersangka Dan beserta barang bukti Uang tunai Senilai Rp9.310.000 Beserta lapak dadunya Dadunya sendiri dan diri Beserta tas Daripada milik tersangka Tetangga Namun karena saat itu usianya masih di bawah umur Sebagian perkara dia ada damai dengan korban Sebagian juga sudah pernah didiversi oleh satres krim Berarti ini penanganan lanjutannya belum ada ya Untuk yang pidananya Untuk pidanah pencuriannya belum Nanti masih menunggu legalitas daripada kepemilikan mobil korban Terima kasih